Menikmati alam flores yang indah dari atas tunggangan Kedengarannya menantang tuh Tetapi ini adalah pilihan yang tepat Untuk kita merasakan sensasi liburan yang berbeda dari biasanya Sudah sangat lama sekali Saya tidak merasakan perjalanan seperti ini Terakhir 11 atau 12 tahun yang lalu Apa inspirasi Oli sampai mau membuat penghinepan di tengah hutan seperti ini? Sebenarnya dulu tidak terlalu tahu Yang pertama yang saya datang disini Karena ada sungai di utara Di pinggir tanah Jadi saya lebih suka kalau ada air di satu tempat Daripada pemanangan yang indah tempat air Jadi gara-gara sungai saya datang disini Dan saya bangun sedikit demi sedikit Itu sampai begini Dulu utang disini Tidak bisa masuk Ada masyarakat yang bantu saya Nenang terus setela berberapata on Ada proyek irigasi datang Jadi mereka lari kesana Dan saya lanjut senderi Kita akan melewati jalan lintas utara Dari Riung Ngada Yang terkenal dengan Taman Laut 17 Pulaunya Menuju Puta Sebuah kampung kecil di Manggerai Timur Beberapa teman membagikan pengalaman perjalanannya Bahwa wisata bermotor di wilayah dan lintasan ini adalah surga Bagaimana tidak Sepanjang jalan yang dilewati Akan disuguhkan pemandangan gunung Pemandangan sawah dan juga laut Melewati kampung damu Ini masih masuk wilayah yang ada 15 menit dari sini Ada sebuah tempat dengan Pemandangan laut Dan juga bukitnya Yang sangat cantik Tentu saja kita harus berhenti Dan menikmati pemandangan cantik ini Sepuasnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Pergiakan sampai jumpa di video selanjutnya! lanjut lagi perjalanan kita tadi melewati wilayah Ngada sekarang kita masuk di wilayah Manggarai Timur kehadiran kita langsung disambut hamparan sawah kiri, kanan, gunung di depannya oh my god ini indah sekali ini selamat menikmati saya tidak menyangka di dekat bukitan belakangnya hutan ini ada penginapan dan juga restoran kita mampir makan siang kebetulan juga perut saya sudah memberikan sinyal dari tadi lapar terima kasih segar kata Mr. Oliver ini jeruk yang diambil dari kebunnya nasi goreng jatuh tasnya nasi goreng buatan Mr. Oliver jatuh hmm hmm enak kalau makan lapar-lapar seperti ini ya semua yang masuk dalam mulut pasti rasanya enak ditambah lagi dengan ini lomboknya kunyat petis selamat makan ya aircon itu sedikit malas putar di inset kalau tidak ada tamu ya saya berhenti aircon ya saya ada cukup itu energi cuaca tiba-tiba saja gelap serta angin kencang pasti sementara lagi turun hujan untungnya kita berada di tempat yang aman berapa tahun disini Oli? sudah lima belas tahun dari tahun 2007 mulai bangun 2008 saya hanya dengar namanya Oli tapi sebenarnya nama aslinya siapalah Olivier Fargex pasti orang mana nih? Prancis dan kalian juga disana pasti tahu dari logatnya pasti orang Prancis apa inspirasi Oli sampai mau membuat penginepan di tengah hutan seperti ini? sebenarnya dulu tidak terlalu tahu yang pertama yang saya datang disini karena ada sungai di utara di pingir tanah jadi saya lebih suka kalau ada air di satu tempat daripada pemanganan yang inda tempat air jadi gara gara sungai saya datang disini dan saya bangun sedikit demi sedikit itu sampai begini dulu utang disini tidak bisa masuk dulu utang tidak gampang tidak gampang susah ya ada masyarakat yang bantu saya nentros setela berberapa tahun ada proyek irrigasi datang jadi mereka lari kesana dan saya lanjut senderi betah tinggal disini betah saya suka bisa lihat itu di sana di utara bukit di selatan bukit tidak ada pulisi udara tidak ada pulisi pemanganan juga senang berapa kamar yang ada disini? disini cuma nam kamar saja empat kamar sama satu bangalok kecil yang dibelakan dan bangalok besar yang ada kamar mandi di dalam ini semua kita pakai listrik senderi air senderi kita sebagai ekolog yang betul-betul karena kita justru ekolog yang betul tidak boleh ada kamar mandi masing-masing ini untuk apa namanya air kotor itu di satu tempat ada semua drenase semuanya sudah dibuat itu bahan makanan yang ada di hotel punya oli ini didapat dari mana oli dari ini? pertama kita tanam beberapa pohon buah seperti mangga seperti sirkaya nanas jadi kita punya buah sendiri dan juga kita punya tomat perong kacang sendiri tergantung musim tergantung juga kita harus berbicara dengan smooth dengan ama karena kita tidak mau semprot dengan kimia jadi yang bisa hidup hidup yang tidak terlalu mati begitu banyak juga tamu-tamu dari luar negeri yang datang ke sini ada di seluruh dunia ada kebanyakan orang Eropa tetapi ada juga orang Asia ada orang lokal yang suka bermotor karena saya orang bermotor suka off-road juga dan ada orang dari Amerika selatan Amerika utara juga yang datang oke ya oli terimakasih banyak untuk waktunya untuk sedikit wawancara dengan kita terimakasih banyak semoga sukses usahanya ya terimakasih juga untuk Tutkujiung kita sampai sini sampai sini dan mudah berkutus terimakasih banyak keluar dari tempat olive kita lanjut ke tujuan berikutnya hujan yang turun tadi lumayan deras hingga membuat jalanan becek dan juga licin mengendari motor dengan jalanan seperti ini memang harus hari-hati selamat menikmati masuk perkampungan berikutnya kita bisa lihat dengan jelas kehidupan penduduk lokal seperti apa di sini sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan juga nelayan selamat menikmati tujuan kita kita akan berhenti di pantai batu pajung 3 menit saja dari sini kita akan menikmati sunset di sana selamat menikmati selamat menikmati kalau saja cuaca tidak mendurung dan gelap seperti ini pemandangan laut di samping kita akan sangat spektakuler tapi tidak masalah untuk saya saya yakin kalian pun sama tetap indah dilihatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya pantai ini belum terlalu populer terlihat hanya 3 orang pengunjung ditambah saya peral hari ini adalah hari libur mungkin karena hujan tadi pantai ini sangat indah suara deburan ombaknya membuat pikiran saya menjadi tenang apalagi saya rendes motor dan saya lebih rileks ketika berada di sini terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menemani perjalanan saya hari sudah semakin gelap hari sudah semakin gelap lampu jalan tidak ada di sini sampai jumpa di petulangan flow selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati